Terima kasih Ya kita punya 4 jam ke depan lah untuk cerita Oke oke So Kokato in a sense it's a B2B SAS company That focuses in automation notification tech Sorry Oke Bahasa Indonesia nya apa Automated notification tech Bahasa Indonesia apa Kayak gimana jelasin ya Oke Jadi satu-satu dulu ya B2B itu apa sih Business to business Jadi kita deal directly ke corporate Ke company langsung gitu SAS itu apa sih Software as a service Jadi product atau teknologi yang kita jual itu Merupakan software Tapi software nya itu bukan di on premise nya si klien Jadi it's on our premise Software as a service Terus kemudian yang ketiga Automated notification technology Nah itu artinya apa sih Jadi Ini paling gampang aku kasih tunjuknya dengan example Ya 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 Maybe you're familiar with Setiap hari Suka dapet SMS notification Email notification Segala macemnya Entahlah itu dari bank Atau multi finance Atau whoever it might be gitu Nah di belakang itu tuh sebenernya Ada sebuah engine yang agregate Dan nge-blast Notif tersebut ya Notif tersebut gitu Pada saat itu Empat tahun Well ya Lima tahun yang lalu Notification nya itu masih lumayan Based on SMS dan email And then I saw a gap in the market Whereby sebenernya ini bisa di-automate Melalui voice juga Untuk nge-bantu Call center agents in terms of their capacity overload Gitu Jadi once again banyak yang mikir Oh ini kok kato Tujuannya untuk nge-eliminate call center agents No So that is a very wrong notion Kita disini untuk nge-bantu Their capacity overload Gitu Dan juga pastinya dari sisi Effectiveness segala macem Maksudnya ya Machine versus human Errornya-errornya Semuanya bisa di-eliminate ya Terus ya retrynya Segala macem Kan itu kalau machine It's seamless It's automated semuanya Jadi Kita bikin sebuah product Yang Melakukan Blasting notification ini Melalui voice Voice call Gitu Pasti diangkat Nasabah mendengar Katakan ada cicilan Katakan ada tagihan kartu kredit Segala macemnya Itu dari Pre-recorded voice kita Oh wow Oke So it's not a text to speech Kita karena melihat pada saat Before we make the technology We saw that text to speech Di Indonesia is still very robotic Jadi masih Ya you know Ya ya Jaman dulu Google translate Robot banget Betul Robot banget Dan orang tuh Kurang suka gitu Kurang dapet feelnya gitu So we want to make it as natural as possible Oke Jadi Kita Decided to do a pre-recorded Oke Tapi apakah nanti bisa scalable tuh Kalau pre-recorded gitu Satu per satu Yep So that's a very valid question Dan Itu juga banyak Yang nanya kayak gitu Jadi In terms of scalability Jadi untungnya Untuk setiap client kita Corporate Biasanya mereka itu Scriptnya gak terlalu banyak sih Oke Udah itu-itu aja Itu-itu aja Mirip-mirip ya Betul Jadi misalkan Kayak perusahaan Perbankan gitu Biasanya Misalnya untuk Tim kartu kreditnya Mereka ada 5 script Oke Oke Ngerti-ngerti Jadi script untuk Nasabah Tipe ini Nasabah bundle Bundle banget Usable ya Semuanya Bisa ini ya Oke Oke Nah ini Jadi kalau Smart listener Sama sahabat sonora Pengen tau Lebih lanjut Mengenai Kokato Sembari Dengerin kita Malam hari ini Mereka bisa ke Websitenya apa? www.kokato.com K-O-K-A-T-T-O Oke T-nya dua ya Kokato T-nya dua ya .com ya Oke Nah kita Mundur dulu Ke belakang nih Oke Jadi Begitu Apa Habis lulus Sempat cari kerja Di sana Kemudian Akhirnya Decided Long story short Balik ke Indonesia Kemudian Nge-apply kerja Gitu ya Tadi Apply-nya ke Yang keren-keren semua Terus Kemudian Akhirnya Dapat di BCG Dapat di BCG Ini It's a dream come true Buat banyak orang Ya kan Nah Nah Selama Oh Selama 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 Sempat di sana Ada sekitar Berapa tahun Tiga tahun Dua Tahun Hampir Tiga tahun Hampir Tiga tahun Apa yang Paling Diblajarin Selama Di BCG Yang ya Entahlah itu di BCG Atau dimanapun Pokoknya Management Consultant Tau lah Kita Makan, Minum, Tidur, Mandi Itu pokoknya PowerPoint Semua Even kita Kalo mau ngobrol Sama bos Kadang-kadang Nyiapin PowerPoint Dulu Jadi yang kayak Misalkan Aku ingin berbicara Dengan supervisor Dengan proyek Lider Kayak Aku harus Misalkan Berbicara Tiga tahun PowerPoint Biar dia Bisa kebayang Nanti pada saat Dipresentasikan Kepada klien Kayak gimana Jadi Pokoknya Sampai Muntah Muntahin PowerPoint Juga Tapi Segitunya Tapi Aku belajar Banyak Kita Bikin Slides Tapi Ujung-ujungnya Nanti Yang Finalize Storyline Strukturnya Sebagian Itu Other Project Leader Atau Partner Misalkan Jadi Dari Aku belajar Ternyata Buat Bikin Sebuah Presentasi Yang Captivating Untuk Klien Kita Itu Harus Kayak Gini Kayak Gini Harus Mulai Misalkan Kita Ceritain Tentang Oke These are The pain Points Atau Permasalahan Yang kita Lihat Dari Company Anda Terus Abis Kita Jelasin Don't Worry Di Luar Negeri Juga Permasalahan Ini Exist Tapi Dari Experience Kita Best Practice Kita Melihat Bahwa Permasalahan Ini Bisa Diselesaikan Dengan Cara ABCDE Untuk Kamu Si Klien Kita Bisa Melakukan Gitu Dan Ini Masih Kepakai Sampai Sekarang Di Kokato Ya Masih Masih Jadi Ini Sampai 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 Pada Saat Saya Maksudnya Maksudnya PowerPoint Presentation Sampai Itu Untuk Present ke Klien Atau Meski Pertama Saya Maksudnya Maksudnya Bagaimana Membuat PowerPoint DEC Gitu Kita Bilangnya DEC Jadi Bukan Cuma Yang Kaya Satu Mengenai Ini Dua Mengenai Harus Ada Story Nye Semua Slide Nye Dari Awal Sampai Abis Kalau Bisa Pas Pada Page Terakhir Slider Terakhir Orang Tepat Tangan Terus Nangis Nangis Pertanyaannya gini Sudah Dapetin Dream Job Merasa Banyak Yang Bisa Dipelajarin Dari Dari Sebuah Consulting Company Global Gitu One Of The Biggest If not The Biggest Terus Kemudian Ngeliat Opportunity Tadi Tentang Call Center Dan Seterusnya Akhirnya Lahir Kokato Gitu Ada Perasaan Takut Ngeri Banting Setir Yang Dari Tadinya Setiap Bulan Dapet Gaji Kemudian Udah Mungkin Berpikir Karir Kedepan Corporate Karirnya Akan Seperti Apa Gitu Kok Berani Banting Setir Bersambung 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 Sejujurnya Aku dari Dulu Dari Semester terakhir Kuliah pun S2 Aku tahu In my heart Aku ingin menjadi Entrepreneur Kenapa? Karena Orang tua Bukan Bukan Entrepreneur Gitu Itu Pertanyaan yang kamu lakukan Itu benar Jadi Orang tua Kan dua-duanya Profesional Satu Lawyer Satu Bangkir Jadi Di Kita Anak-anaknya Maksudnya Jiwa Entrepreneurship Atau Taking Risk Itu Mungkin Nggak Segitunya Karena Kita Nggak Dididik Untuk Itu Dan Nggak Pernah Ngeliat In Our Daily Life Kayak Struggles Of Entrepreneurs Sama Kita Sama Oke Oke So Waktu itu I don't know I think back to Ketanya Kenapa Karena The thought Of creating Something Yang Bisa Ujung-ujungnya Be valuable To the People To the market Ini Sangat Emang Dan Apalagi Plus When I Put it Into My Excel Numbers Oh Projection Saya Oh Kayaknya Bisa Juga Ini Jadi Bisnes Ujung-ujung Nomor Ujung-ujungnya Ngeliat angka Begitu Diliat projection Ini So much Better Daripada Gue kerja Terus Gitu Oke Abis ini Nanti Gue mau nanya Apakah Projection Sesuai Lebih Baik Atau Ternyata Nggak Sesuai Abis ini Dicintain Oke Oke Yang mau nanya-nanya Ke Mas Arce Dia ini adalah Co-founder dan CEO dari Kokato Bisa lewat Twitter At Radio Smart FM At Yang Onsap At Billy Boon Dan juga bisa SMS atau WhatsApp Ke nomor akses 0838 77 300 376 Jangan pergi kemana Sampai jumpa